BAB 1821 BAB 1821 karena Fu Yuan Hong memutuskan untuk mengambil risiko besar untuk merebut bodi darah berusia 100 tahun ini, bagaimana dia bisa ditakuti oleh Yu Mingxin hanya dengan beberapa kata. Jangan khawatir tentang apakah aku tidak tahu malu atau tidak, dan dengan cepat mengambil bodi darah berusia 100 tahun, jika tidak jangan salahkan aku karena kejam. Tiga wajah Fu Yuan Hong memancarkan ekspresi tegas ketika dia mengatakan ini. Kata-kata, bagi Fu Yuan Hong, tujuan terbesar dari perjalanan ini adalah sentenial blood body. Dia tahu bahwa tidak ada tuan di sekitar Yu Mingxin, dan keinginan untuk mendapatkan bodi darah pada dasarnya sesederhana melihat ke dalam tas untuk mendapatkan sesuatu. Fu Yuan Hong, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Biarkan aku memberitahumu dengan jujur, bahkan jika bodi darah ini jatuh ke tanganmu, kamu harus membayar harga dengan darah untuk itu. Kata Yu Ming dengan gigi terkatup. Melalui kontak barusan, hati Yu Mingxin dapat dianggap jernih. Fu Yuan Hong memiliki keserakahan yang sangat kuat untuk darah bodi di tangannya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia mungkin tidak akan menyerah. Hati Yu Mingxin sangat bingung sekarang, dia tidak mengerti sama sekali, mengapa Tuan Ye Tian di sekitarnya masih belum mengambil tindakan. Meskipun Ye Lingtian berjanji pada Yu Mingxin, mengatakan bahwa dia akan membantu ketika dia dalam bahaya, tetapi Ye Lingtian tidak pernah melakukan apapun, dan Yu Mingxin tidak pandai mendesaknya secara langsung. Fu Yuan Hong, perhatikan baik-baik, ini Tuan Ye Tian, jika kamu berani melawan ide bodi berdarah, Tuan Ye Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Fu Yuan Hong menekan terlalu keras, Yu Ming serius. Tidak ada cara yang baik, mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk menarik Ye Lingtian ke dalam air, dan dengan kata lain, semua orang di sekte jiwa jahat akan fokus pada Ye Lingtian. Orang-orang kekaritu melirik Ye Lingtian dengan penghinaan di wajah mereka. Hei, orang ini ingin menakut-nakuti kita, dia hanya seorang idiot yang berkata, Tuan Tian Tian, saya belum pernah melihat Tuan Setan seperti itu, Nona Yu ingin menggunakan orang ini datang untuk mengancam kita, mari kita selamatkan. Tuan penghancur benar-benar kuat, tetapi saya tidak tahu apakah orang ini bisa menangkap tinjuku. Mata Fu Yuan Hong mengikuti mata Yu Ming. Kata-kata hatiku jatuh pada Ye Lingtian. Di Tian, dia sedikit bingung, karena setelah sekian lama, dia masih belum melihat kekuatan Ye Lingtian yang sebenarnya. Mampu menjadi tuan muda gerbang jiwa jahat, Fu Yuan Hong bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak, bahkan dia memperhatikan reaksi Ye Lingtian. Fu Yuan Hong menemukan bahwa dari awal hingga sekarang, tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Lingtian memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak memperhatikan semuanya. Dengan cara ini, Fu Yuan Hong agak tidak bisa melihat detail Ye Lingtian. Yu Mingxin mengambil inisiatif untuk menarik Ye Lingtian ke dalam air, awalnya dia sedikit takut Ye Lingtian akan marah, tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa Ye Lingtian tidak merespon sama sekali, jadi dia melanjutkan. Fu Yuan Hong, aku tidak menakutimu, kamu membawanya. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa merebut bodi darah dari Tuan Ye Lingtian, kamu harus mempertimbangkannya sendiri. 21 kata-kata ini membuat wajah Fu Yuan Hong nguram. Orang dari sekte setan seharusnya adalah seorang Tuan. Namun, seperti bawahannya, Fu Yuan Hong belum pernah mendengar nama Tuan Ye Lingtian. Sebelum Fu Yuan Hong bisa mengatakan lebih banyak, Komandan Wang juga mulai berbicara tentang pencapaian Ye Lingtian. Penjaga roh jahat gunung Heifeng langsung dibunuh oleh Tuan Ye Tian. Bahkan jika tiga setan hitam, kelelawar darah, dan Ying Xia menyerang Tuan Ye Tian pada saat yang sama, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Bab 1822 mendengar apa yang dikatakan Komandan Wang, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah Fu Yuan Hong. Kenapa aku melihat mayat di mana-mana di jalan yang aku katakan, ternyata mayat-mayat itu semua dibunuh olehmu, tidak buruk, sepertinya Wang Jiabao benar-benar harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Fu Yuan Hong melirik ke arahnya. Komandan Wang berkata dengan dingin. Yu Mingxin dengan cepat mengoreksi kata-katanya, dia menunjuk Ye Lingtian dan berkata, Kamu membuat kesalahan, orang-orang di gunung Heifeng semuanya dibunuh oleh Tuan Mie Tian, dan Yu Jiabao kami tidak mengambil tindakan. Oh, Fu Yuan Hong adalah seorang sedikit terkejut, dan mau tidak mau melirik Ye Lingtian lagi. Meskipun Heifeng Shan berada di sekte setan, itu bukan kekuatan besar, tetapi Fu Yuan Hong telah mendengar nama dan metode setan hitam dan keempat pengawalnya. Setan hitam itu sendiri adalah master dari Grandmaster San Zong Tian, bahkan jika Fu Yuan Hong sendiri menghadapinya, dia tidak dapat dengan mudah menang. Jika apa yang dikatakan Yu Mingxin barusan benar, maka sekte iblis bernama Mie Tian ini benar-benar seorang master yang tidak mudah dipusingkan. Tuan muda, jangan dengarkan gadis kecil ini, dia hanya ingin menakut-nakuti kita, ya, saya tidak akan tertipu olehnya, Tuan muda, biarkan saya menekan orang-orang di Yu Jiabao, sehingga mereka tahu kekuatan gerbang jiwa jahat. Segera, seorang pria kekar berdiri, mengambil inisiatif untuk meminta Fu Yuan Hong hidupnya. Pria kekar ini hampir setinggi Wei Lei, dia seperti menara besi kecil, dengan wajah garang dan tampilan yang sangat garang. Poin yang lebih kritis adalah bahwa otototot pria ini bahkan lebih berkembang daripada Wei Lei, kemeja hitamnya tampaknya meledak oleh otototot yang menonjol. Ini adalah salah satu dari empat fajra agung gerbang jiwa jahat. Tubuhnya sangat kuat dan kecepatan serangannya sangat cepat. Yu Ming takut Ye Lingtian tidak mengetahui detail gerbang jiwa jahat dan dengan cepat menjelaskan untuk dia. Mendengar kata-kata empat raja besar, Ye Lingtian sedikit tergerak, seperti Jika bukan karena wajah pihak lain yang terlalu mengerikan, Ye Lingtian mungkin akan berpikir bahwa dia sedang menghadapi seorang pria kuat dari tiga gunung dan lima sekte dan tujuh puluh dua sekte. Empat berlian besar, Ye Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Apa asal usulnya? Yu Mingxin tidak terlalu memikirkannya saat ini dan dengan cepat memberi tahu semua yang dia ketahui. Empat berlian besar adalah generasi sekte jiwa jahat. Murid, mereka berempat adalah kekuatan Grandmaster R. Zongtian dan mereka selalu ada di sana sebagai penjaga pribadi Fu Yuanhong. Ye Lingtian melirik pria kekar lainnya dan dia benar-benar melihat tiga lainnya yang mirip dengan pria di depannya. Semua adalah kekuatan dari lapisan kedua Grandmaster. Diperkirakan jika keempat orang ini mengeluarkannya, mereka akan dapat bertarung dengan setan hitam 55 hingga 50. Tidak heran sekte jiwa jahat dapat menjadi salah satu dari lima sekte jahat dari sekte setan. Memang ada beberapa latar belakang. Fu Yuanhong masih cukup puas ketika dia melihat Dongki Kong di bawah komandonya berdiri, hanya untuk membiarkannya menjelajahi realitas Ye Lingtian. Meskipun Fu Yuanhong kuat, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yu Mingxin, dia tidak ingin terbalik di selokan. Bocah Bao, tidak peduli vaksi mana kamu berasal, jika kamu ingin bertarung melawan sekte jiwa jahat kami sekarang, kamu sedang mencari kematian, cepatlah berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda kami untuk mengakui kesalahanmu, atau aku akan mengacaukanmu. Pergi, pria kekar itu menatap Ye Lingtian, apa yang dia katakan sangat kasar. Bab 1823 Ye Lingtian tidak akan menerima ancaman ini sama sekali. Seorang master tingkat kedua dari sekte iblis saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Mungkin di mata Yu Mingxin dan yang lainnya, pria berotot dari sekte iblis ini akan membawa rasa penindasan yang sangat kuat. Tapi karakter seperti apa Ye Lingtian, ketika dia berada di Gunung Wuliang, dia tidak dirugikan bahkan ketika menghadapi pengepungan King Yinzi dan lima tetua. Sekarang, grandmaster dari tingkat kedua dari sekte iblis ingin Ye Lingtian berlutut dan memohon belas kasihan, jika lawan kuat Ye Lingtian mendengar ini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Nyinggir, kamu bukan lawanku. Ye Lingtian berkata dengan dingin kepada pria kekar yang ingin mati. Sebagai salah satu dari empat raja besar dari sekte jiwa jahat, pria kekar ini pada dasarnya akan membuat orang lain sangat ketakutan kemanapun dia pergi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti Ye Lingtian yang tidak menganggapnya serius. Pria besar ini penuh amarah, menatap Ye Lingtian, menggertakkan giginya dan berkata, Bocah bau, aku harap kekuatanmu sekeras nadamu. Sosok itu seperti teng yang melaju ke depan dengan kecepatan tinggi, menabrak Ye Lingtian. Hati-hati. Yu Mingxin melihat tindakan pria besar itu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat mengingatkan Ye Lingtian dengan keras. Sentuhan samar muncul di wajah Ye Lingtian dengan senyum di wajahnya, tingkat serangan ini, kepadanya, seperti anak kecil yang bermain di rumah. Tepat ketika Ye Lingtian hendak mengambil tindakan, sesosok tiba-tiba bergegas keluar, menghalangi Ye Lingtian dan Yu Mingxin di depannya, menghalangi jalan bagi pria besar itu untuk maju. Setelah suara keras bang, Komandan Wang, yang memblokir pria besar itu, terbang ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah ke udara. Setelah mendarat, seluruh orang tidak bisa berdiri teguh. Dia terus mundur beberapa langkah. Pertarungan yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Dong Kikong, kereta ini bertabrakan dengan kekuatan yang semakin besar. Orang-orang di Yu Jiabao benar-benar bantal bersulam. Bahkan kereta Dong Kikong tidak dapat menghentikan mereka dari bertabrakan. Mereka berani mengatakan omong kosong di depan Tuan Muda barusan. Murid Evil Soul Sekte semua bersorak keras. Dong Kikong sendiri juga mengacungkan jempol pada Komandan Wang, lalu membalikkan jempolnya ke bawah dan menunjuk ke tanah, menandakan bahwa Komandan Wang terlalu sampah. Dua Komandan Wang sangat kesal dengan tindakan Dong Kikong yang baru saja dia bantah, ketika dia terkena luka, dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan seteguk darah menyembur keluar lagi. Kekuatan Empat Raja Besar Gerbang Jiwa Jahat tidak hanya meledak, tetapi juga sebagai Komandan Raja dari Master Tingkat Kedua, hanya satu tatap muka yang meninggalkan luka tersembunyi. Komandan Wang, apakah Anda baik-baik saja? Lagi pula, ini adalah pengawal di sisinya. Melihat dia terluka, Yu Mingxin masih ingin menunjukkan perhatian. Nona, saya baik-baik saja, saya benar-benar minta maaf, saya aku tidak cukup kuat, aku akan memberikannya kepada keluarga Yu. Kastil itu memalukan. Komandan Wang membungkukkan tangannya ke Yu Mingxin, dengan ekspresi yang sangat tidak peduli di wajahnya. Alasan mengapa Komandan Wang terburu-buru untuk mengambil tindakan itu juga pertimbangannya sendiri ingin memecah kebuntuan terlebih dahulu. Bab 1824 Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Dong Kikong ini begitu kuat sehingga hanya dengan satu gerakan, dia tersingkir. Tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dia, tetapi reputasi Wang Jiabao memang banyak hilang. Dong Kikong bahkan lebih sombong saat ini, menunjuk ke Yu Mingxin dan berkata, gadis-gadis bau, cepat keluarkan bodi darah. Yu Mingxin tidak berani melihat Dong Kikong ini sama sekali, dia tampak menyedihkan, buru-buru merunduk ke belakang. Ye Lingtian lagi, dengan cara ini, Ye Lingtian berhadapan langsung dengan Dong Kikong. Bocah bau, aku akan menghitung sampai tiga, menyingkir untuk Lao Su, jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Dong Kikong memelototi Ye Lingtian dengan sangat arogan. Adapun pencapaian gemilang yang dikatakan misjade sebelumnya, Dong Kikong tidak percaya sepatah katapun. Mendengar ancaman Dong Kikong, Ye Lingtian tidak bergerak sama sekali. Pertunjukan seperti itu berhasil membuat marah Dong Kikong, dia meluncurkan serangan kereta lagi, otot-otot di tubuhnya menegang, dan dia langsung mengerahkan kekuatan, dan menabrak Ye Lingtian dengan keras. Bahkan Yu Mingxin, yang bersembunyi di belakang Ye Lingtian, merasakan bahwa wajahnya angin bertiup kencang, kulit terasa perih, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya benturan Dong Kikong itu. Meskipun dia telah melihat kekuatan Ye Lingtian, tetapi bersembunyi di belakangnya saat ini, Yu Ming masih sedikit khawatir, dia takut Ye Lingtian akan mengabaikannya dan dia pasti akan dipukul oleh Dong Kikong menjadi pai daging. Hampir dalam sekejap mata, Dong Kikong tiba di depan Ye Lingtian dan mereka berdua, meninggalkan debu yang diinjak-injaknya di belakangnya. Pada saat ini, momentum Dong Kikong yang bergegas ke depan lebih ganas daripada bagian depan gerbong berkecepatan tinggi. Bayangan hati Ye Lingtian dan Yu Ming yang terlempar ke udara bahkan muncul di benak semua orang, terutama para murid jiwa jahat. Sekte tidak bisa menghentikan pukulan ini. Dengan ledakan, Dong Kikong akhirnya bertemu dengan Ye Lingtian. Namun, adegan di mana Ye Lingtian tersingkir tidak muncul, dan bahkan suaranya tidak terlalu keras. Murid-murid sekte jiwa jahat yang menyaksikan pertempuran itu semua membuka mulut mereka karena terkejut, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Saya melihat tangan Ye Lingtian terulur, dan itu dengan mudah memblokir kemajuan Dong Kikong. Ekspresi Ye Lingtian sama suramnya seperti biasa, tetapi wajah Dong Kikong memerah, dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia masih tidak dapat menjatuhkan Ye Lingtian. Menghadapi lawan tingkat kedua Grandmaster barusan, Dong Kikong berusaha keras untuk melukai lawan secara serius. Sekarang, di telapak tangan Ye Lingtian, serangannya tidak bisa bekerja, yang membuat Dong Kikong sulit diterima, jadi dia menggertakkan giginya dan terus mengerahkan kekuatannya. Semua orang yang melihat bisa melihat Dong Kikong memerah dan kakinya terus-menerus menendang ke tanah, mencoba untuk memberikan dirinya dorongan ke depan. Tapi sayangnya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa membuat Ye Lingtian mundur selangkah. Keluar dari sini, Ye Lingtian mendengus dingin, menghalangi tangan kanan Dong Kikong, dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Orang tengah hanya merasakan bunga di depan matanya, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, Dong Kikong terlempar ke udara oleh telapak tangan Ye Lingtian, meninggalkan dua tanda jejak sedalam satu kaki di tanah, memanjang hingga ratusan meter. Orang di pintu, masih Yu Mingxin, tercengang saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian dapat mengirim seorang pria kekar dengan berat 200 hingga 300 kilogram terbang sejauh ratusan meter hanya dengan telapak tangan acak. Bab 1825 semua orang tercengang, termasuk Fu Yuanhong, tuan muda dari sekte jiwa jahat, yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Bahkan Fu Yuanhong sendiri tidak bisa mengalahkan pria kekar tadi, seperti Ye Lingtian bisa dengan mudah mengalahkannya. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk memukulnya lebih dari 100 meter? Apa yang terjadi? Kembalilah dan katakan padaku. Fu Yuanhong menoleh dan menginstruksikan pria tua di sampingnya. Orang tua itu tidak ragu-ragu, jari-jari kakinya sedikit di tanah, dan seluruh orang tampak seperti terbang di tanah, dan dia bergegas keluar 20 atau 30 meter dalam sekejap. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Great King Kong, setelah dipukul oleh Ye Lingtian dengan satu gerakan, terbang, dan tidak bisa bangkit dari tanah lagi. Fu Yuanhong juga takut dia tidak baik, jadi dia meminta orang tua itu untuk memeriksa. Meskipun ada banyak master di sekte jiwa jahat, tetapi empat raja besar telah mengikuti Fu Yuanhong sejak dia masih sangat muda. Terlebih lagi, terserah pemiliknya untuk mengalahkan seekor anjing. Bahkan jika itu adalah anjing Fu Yuanhong, Ye Lingtian dapat memukul dengan sangat keras. Setelah beberapa nafas, lelaki tua itu tiba di sisi Dongki Kong. Dia berjongkok dan memeriksa yang besar. Dalam kasus King Kong, butuh beberapa detik sebelum semua orang melihat lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Segera, lelaki tua itu kembali ke Fu Yuanhong, menatap Ye Lingtian dengan sedikit ketakutan. Tiga tuan muda, saya baru saja memeriksa dengan cermat. Tulang-tulang di tubuh Dongki Kong semuanya patah, dan organ dalamnya adalah sampah. Dia tidak bisa mati lagi. Meskipun lelaki tua itu dekat dengan telinga Fu Yuanhong, dia mengumumkan berita itu. Tetapi kekuatan orang-orang yang hadir tidak lemah, jadi mereka semua mendengar kata-katanya. Yu Ming sangat gembira, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Ye Lingtian, dia sedikit khawatir sekarang, tapi sekarang dia penuh percaya diri. Menurut pendapatnya, ada pria kuat seperti Tuan Ye Tian di sisinya, jangan katakan itu adalah Fu Yuanhong dan empat facara agung di sekitarnya, bahkan jika kepala sekte jiwa jahat datang, dia mungkin tidak akan dapat membantu Tuan Penghancur. Tiga panglima raja itu penuh kengerian, dia sama dengan Great King Kong. Itu adalah kekuatan Grandmaster R. Tetapi baru saja dia ditabrak oleh kereta Dong Ki Kong hanya dalam satu pertemuan. Dan Raja Kong Agung itu, di depan Tuan Ye Tian, tidak memiliki perlawanan sedikitpun untuk melawan, jadi untuk berbicara, jika dia sendiri menghadapi Tuan Ye Tian, bukankah itu? Komandan Wang tidak berani memikirkannya secara mendalam. Itu sama sekali. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, apapun yang terjadi di masa depan, jangan berkonflik dengan Tuan Ye Tian, jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tiga King Kong lainnya, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, terkejut tetapi penuh ketidakpercayaan. Aku berkata, Pak Tua Chen, apakah kamu salah membacanya? Kakak adalah Tuan dari Master Lapisan Kedua. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh bocah bau ini? Saya memiliki pendapat tentang kami berempat bersaudara, dan sekarang dia sangat mungkin untuk membalas dendam pribadinya. Aku tidak percaya, gerakan acak anak itu barusan dapat membunuh kakak tertua dalam sekejap, yang sama sekali tidak mungkin. Tiga King Kong sekarang mereka semua menunjuk jari mereka pada lelaki Tua Chen yang baru saja pergi untuk memeriksa, dan mereka semua berpikir bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa empat raja besar di samping Tuan Muda Gerbang Jiwa Jahat sebenarnya adalah empat saudara kembar, mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hubungan yang baik antara keempat bersaudara itu. Bab 1826 setelah mendengar orang Tua Chen mengumumkan kematian Dong Kikong, orang-orang lain datang dari hati mereka dan tidak dapat menerima kenyataan ini, jadi mereka harus memukul orang Tua Chen dengan keras dengan kata-kata. Fu Yuanhong mengerutkan kening dan bertanya kepada lelaki Tua di sampingnya, Chen Tua, apakah ada benar-benar mati? Di depannya, dia tidak berani mengekspresikan emosinya, jadi dia harus mengulanginya lagi. Tulang dan organ dalam adalah rusak, dan para dewa tidak dapat diselamatkan. Alasan mengapa Fu Yuanhong mengajukan pertanyaan ini bukan karena dia meragukan lelaki Tua di depannya, tetapi karena dia dari lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa Ye Lingtian sangat kuat. Old Chen, apakah Anda kenal pria bernama Myetian ini? Fu Yuanhong merendahkan suaranya dan bertanya dengan volume yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Pak Tua Chen tidak melihat posisi Ye Lingtian, tidak menggelengkan kepalanya, tetapi menjawab dengan suara rendah. Tuan muda, saya telah hidup lama dan belum pernah melihat orang ini, atau bahkan mendengar tentang dia. Mendengar ini, Fu Yuanhong tertegun untuk sementara waktu. Dia tidak akan ragu tentang apa yang dikatakan Pak Tua Chen barusan. Lagi pula, Pak Tua Chen bertanggung jawab untuk mengumpulkan banyak informasi dari sekte jiwa jahat. Jika Pak Tua Chen tahu, ada Myetian, seorang master pintu iblis, dan dia pasti akan melaporkannya kepada tuannya, mungkinkah itu tuan tersembunyi yang baru bangkit dalam dua tahun terakhir? Fu Yuanhong bertanya lagi. Ada juga kultifator lepas diva, tetapi mereka umumnya tersembunyi dalam-dalam dan tidak akan muncul dengan mudah, ini mungkin, tetapi tuan muda perlu mengklarifikasi satu hal. Jika Anda adalah tuan tersembunyi, sulit untuk memiliki orang ini begitu kuat. Pak Tua Chen tiba-tiba mengingatkan Fu Yuanhong apakah itu kultifator longgar dari jalan lurus dan sekte dunia tersembunyi, atau kultifator longgar dari sekte iblis, mereka semua memiliki satu kesamaan. Sulit untuk mendapatkan sumber daya kultifasi yang cukup, dan untuk teknik kultifasi, bahkan lebih sulit, justru karena kesulitan-kesulitan inilah sebagian besar praktik kultifasi yang tersebar. Tak satu pun dari mereka sekuat keturunan sekte-sekte itu. Dan biasanya ketika mereka melihat keturunan sekte tertentu, pembudidaya yang tersebar akan berjalan-jalan, karena takut menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri, lagi pula, mereka tidak memiliki sekte yang kuat untuk mendukung mereka. Ini aneh, dia juga bukan seorang kultifator lepas, juga bukan master yang baru saja bangkit, mengapa kita tidak memperhatikan orang yang begitu kuat. Fu Yuanhong berkata dengan sangat bingung. Meskipun Ye Lingtian terlihat seperti seseorang dari sekte iblis, Fu Yuanhong dapat melihat bahwa pria bernama Myetian ini tidak terlalu tua, paling tidak lebih dari 30 tahun. Fu Yuanhong sendiri berusia 20 hari ini. Pada usia 8 tahun, dia sudah seorang jenius yang terkenal. Di usia muda, ia memiliki kekuatan Grandmaster Fourfold Heaven, dan ada banyak orang di sekte iblis yang dekat dengan sekte jiwa jahat, diam-diam membandingkannya dengan tujuh raja iblis pembunuh. Di dalam gerbang jiwa jahat, bahkan ada banyak orang yang berpikir bahwa Fu Yuanhong suatu hari akan melampaui pencapaian tujuh raja iblis pembunuh. Selama bertahun-tahun, meskipun Fu Yuanhong menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, dia juga memiliki beberapa pengalaman berjalan menuruni gunung dan tidak pernah bertemu lawan yang layak. Kemunculan Nyetian membuatnya merasa sangat luar biasa, dan Fu Yuanhong bahkan merasa bahwa kekuatan Nyetian di sekitar Yu Mingxin mungkin tidak lebih buruk darinya. Yuanhong menatap Yu Mingxin dan bertanya langsung. Bab 1827 tentu saja Yu Mingxin tidak akan memberitahu Fu Yuanhong apa asal usul Tuan Nyetian, kuncinya adalah dia sendiri tidak tahu apa identitas Tuan Nyetian itu. Fu Yuanhong, bukankah kamu sangat cakep? Yu Mingxin menatap Fu Yuanhong dengan jijik. Kalau begitu kamu bisa menebak dan melihat Tuan Nyetian, dari mana asalnya? Sebenarnya, pertanyaan ini, Yu Mingxin juga sangat penasaran, tapi dia tidak berani bertanya pada Ye Lingtian. Dalam dua hari terakhir, dia telah bertanya secara berdampingan, tetapi Ye Lingtian tidak mengatakan alasannya. Setelah datang dan pergi, Yu Mingxin tidak berani bertanya terlalu banyak, karena takut menyebabkan ketidakpuasan Ye Lingtian. Meskipun Yu Mingxin dikelilingi oleh dua penjaga di ranah Grandmaster, dan salah satunya adalah Grandmaster tingkat dua, tetapi krisis seperti apa yang benar-benar dihadapi, kedua penjaga ini tidak dapat diandalkan. Baru saja Komandan Wang dipukul terbang oleh Dong Ki Kong itu, yang merupakan bukti terbaik di depan master seperti Dong Ki Kong, Komandan Wang tampaknya tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Ada pun penjaga Zhao, apalagi, dia sudah lama tidak menjadi Grandmaster, dan melawan musuh seperti Dong Ki Kong, penjaga Zhao pasti akan mati. Tapi Ye Lingtian berbeda, apakah itu kelompok Black Demon pertama atau Dong Ki Kong barusan, sepertinya dia tidak memperhatikan. Yang paling penting adalah bahwa Ye Lingtian memiliki kekuatan untuk tidak mengambil lawan di matanya. Orang-orang di bawah setan hitam pada dasarnya dapat dibunuh oleh Ye Lingtian dengan satu gerakan. Meskipun King Kong ini juga sangat kuat sekarang, di depan Ye Lingtian, dia sama, tanpa perlawanan sedikitpun, dia langsung dibunuh oleh Ye Lingtian. Hati Yu Ming menjadi semakin tidak bisa melihat melalui kekuatan Ye Lingtian. Namun lebih dari itu, rasa aman di hatinya semakin kuat. Semakin kuat Ye Lingtian, semakin besar kemungkinan dia akan berhasil ketika dia pergi ke Lembah Neder untuk mempersembahkan harta kepada tujuh Raja Iblis pembunuh kali ini. Faktanya, setelah bertemu dengan orang-orang seperti setan hitam dan sekte jiwa jahat, Yu Mingxin merasa, Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa begitu berita tentang harta surga dan bumi seperti bodi darah sentenil bocor, bagaimana mungkin tidak ada yang merebutnya. Pada awalnya, Yu Mingxin berpikir bahwa berdasarkan kekuatan penjaga asli Yu Jiabao, selama orang-orang Tiongkok bersatu sebagai satu, mereka pasti dapat mengirim bodi darah berusia seabad ke Lembah Neder. Tapi sekarang, Yu Mingxin tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan dia juga menyadari betapa naifnya pemikiran aslinya. Hanya mengandalkan penjaga Yu Jiabao, diperkirakan Nona Yu dan yang lainnya akan dihancurkan oleh kelompok. Sungguh kekuatan yang kuat, tetapi ketika Nona Yu menghadapi bajingan ini, dia masih tidak ada hubungannya. Jika Ye Lingtian tidak muncul tepat waktu untuk menyelesaikan krisis dari Iblis Hitam, diperkirakan bahwa Yu Mingxin saat ini dan pengawal serta pengemudinya akan lama menjadi mayat. Dibandingkan dengan orang-orang dari Iblis Hitam, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Jahat, dan para murid dari Sekte Jiwa Jahat di sekitarnya berkali-kali lebih kuat daripada bawahan Iblis Hitam. Tanpa Ye Lingtian di sisinya, Yu Mingxin akan dibayar Yuan Hong memblokirnya, dan diperkirakan dia hanya harus menerima nasibnya dan mati. Bahkan jika Komandan Wang memiliki kekuatan Grandmaster Second Layer Heaven, dia tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada Yu Mingxin, apalagi Zhao Kai, kekuatannya baru saja mencapai ranah Grandmaster. Dalam perjalanan ini, tidak cukup untuk dilihat. Bab 1828 Yu Mingxin, Jangan hianati aku, karena ini adalah pembantumu dari Wang Jiabao, kamu harus tahu detailnya, katakan yang sebenarnya. Fu Yuan Hong tidak tahu bahwa hanya dalam waktu singkat, Yu Mingxin memikirkan banyak hal. Hal, tetapi dia masih memutuskan untuk mencari tahu asal Ye Lingtian dari hati Yu Ming. Evil Soul Sek, sebagai salah satu dari lima sekte jahat di Men Sek, memiliki latar belakang yang sangat dalam, tetapi jika ada ahli di belakang Ye Lingtian, maka Fu Yuan Hong dapat melepaskan tindakan ini. Bagaimanapun, dibandingkan dengan bodi darah berusia seabad, itu masih hidupnya sendiri, yang lebih penting, bahkan jika Fu Yuan Hong sekarang memiliki kekuatan lapisan keempat Grand Master, dia masih tidak berani untuk bertarung dengan orang-orang antik tua dari tingkat kelima atau ke enam akan bertemu tentu saja. Jika tidak ada Master Iblis yang kuat di belakang Ye Lingtian, dan tidak ada sekte yang perlu dia kagumi dan kagumi, maka Fu Yuan Hong hanya memasukkan lebih banyak berusaha, dan dia juga akan mati Ye Lingtian. Kamu memiliki semuanya, bukankah aku sudah mengatakan semuanya, identitas Tuan Ye Tian aku tidak tahu sama sekali. Yu Ming melirik Fu Yuan Hong dengan tidak puas, dengan nada yang sangat acuh-ta'acuh. Fu Yuan Hong tidak dia terus menanyai Yu Mingxin, tetapi menatap langsung ke mata Ye Lingtian, dan berkata dengan dingin, bocah bau, beritahu aku apa identitasmu. Sebenarnya, setelah menanyakan pertanyaan ini, Fu Yuan Hong sedikit bingung. Menyesalinya. Karena dia menemukan bahwa Ye Lingtian tidak pernah menatapnya dari awal hingga akhir, dan sepertinya Ye Lingtian tidak memperhatikan gerbang jiwa jahat yang kuat. Seperti yang diharapkan, Ye Lingtian bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Ketika dia mendengar pertanyaan Fu Yuan Hong, saya hanya mengabaikannya. Sebagai seorang jenius muda yang telah terkenal sejak lama, bagaimana mungkin Fu Yuan Hong menderita kemarahan yang tidak berguna seperti itu, wajahnya yang pucat sebenarnya sedikit kemerahan pada saat ini. Sebagai anak muda master pintu jiwa jahat, kemanapun Fu Yuan Hong pergi, pada dasarnya dia dapat menatap mata orang lain dengan kagum. Kekaguman semacam ini bukan hanya karena ada seorang pria yang berdiri di belakangnya. Sebuah sekte yang kuat juga karena kekuatan dan bakat Fu Yuan Hong sendiri dalam seni bela diri. Gak hanya para master yang sudah terkenal sejak lama, atau yang lebih tua dari Fu Yuan Hong, yang berani memperlakukan diri mereka sendiri dengan sikap Ye Lingtian saat ini. Bocah Bao, Tuan Muda kami bertanya kepadamu, bagaimana sikapmu, dan kamu ingin mati. Tuan Muda kami, tetapi murid yang paling disukai dari sekte jiwa jahat, hal anjing, selama kamu memiliki mata, kamu pasti akan saya tidak akan memilih untuk menjadi musuh Tuan Muda kita. Gerbang jiwa jahat, saya tidak pernah takut pada siapapun, dan Tuan Muda kita bahkan lebih. Bahkan jika Anda memiliki kekerasan, Anda jelas bukan anak muda kita. Lawan Tuan Satu melihat bahwa Ye Lingtian tidak menghormati Tuan Muda Yuan Hong, dan banyak Tuan dari sekte jiwa jahat, paru-paru mereka akan meledak karena marah. Jika mereka tidak menerima perintah Tuan Muda, mereka akan menembak Ye Lingtian sejak lama. Ye Lingtian bahkan tidak melihat murid-murid sekte jiwa jahat, tetapi berkata kepada Yuan Hong dengan ringan, kamu tidak pantas mengetahui identitasku. Kata-kata ini membuat Fu Yuan Hong menyipitkan matanya, dan kilatan di matanya berkedip. Karena dia tubuh begitu besar, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Bocah Bao, jangan mengandalkan kemampuanmu untuk menjadi sombong di depanku. Hari ini, Tuanku, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya memiliki surga dan seseorang. Fu Yuan Hong menatap Ye Lingtian, seperti serigala menatap mangsanya. Bab 1829 Sebagai Tuan Muda Gerbang Jiwa Jahat, Fu Yuan Hong memiliki temperamen yang sangat arogan, dia sedikit berhati-hati sekarang, tetapi dia hanya tidak ingin terbalik di selokan. Namun, diabaikan oleh Ye Lingtian berulang kali, secara langsung merangsang keganasannya, bahkan jika Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak ingin khawatir tentang itu sekarang. Tuan Muda, mengapa Anda tidak melakukan apapun, biarkan kami yang melakukannya. Di antara murid-murid sekte jiwa jahat, tiga pria kekar keluar, dan salah satu dari mereka meminta perintah Fu Yuan Hong. Dua lainnya juga berkata serempak, itu benar, Tuan Muda, karena orang ini membunuh kakak laki-laki, maka kita harus membalaskan dendam kakak laki-laki. Ketiganya adalah saudara kembar dari orang yang dibunuh oleh Ye Lingtian barusan. Keempat semua orang ini adalah kekuatan dari Grandmaster R. Zongtian, dan orang luar memberi mereka julukan Empat Raja Besar. Mereka juga tidak memiliki nama yang akurat, jadi Fu Yuan Hong menamai mereka ada, A. R., A. San dan A. Si sesuai dengan urutan kelahiran untuk mengenang keempatnya. Murid-murid lain dari sekte jiwa jahat, atau orang-orang dari sekte iblis, menyebut keempat orang ini sebagai Great King Kong, R. King Kong, dan seterusnya. Dong Ki Kong lah yang baru saja dibunuh oleh Ye Lingtian dengan satu gerakan, kakak dari tiga orang yang tersisa. Dikatakan bahwa saudara laki-laki itu sangat mencintai, dan kakak laki-laki itu meninggal di tangan Ye Lingtian, yang secara alami membuat ketiga orang ini sangat membenci Ye Lingtian, dan masing-masing dari mereka memandang Ye Lingtian seolah-olah mereka ingin membunuh seseorang. Apakah kamu yakin? Fu Yuan Hong bertanya sebelum dia mulai. Tri King Kong berkata dengan tegas, Tuhan muda, yakinlah, kita semua adalah kekuatan dari lapisan kedua surga. Jika kita bertiga bergabung, bahkan jika musuh dari lapisan ketiga surga Tuhan, kita masih bisa bertarung. Satu empat King Kong juga berkata dengan percaya diri. Yang ketiga benar, kita bertiga pasti bisa membunuh Bajingan ini dengan bergabung, dia baru saja membunuh kakak laki-laki dengan satu gerakan sekarang, hanya mengambil keuntungan dari kakak yang tidak membayar perhatian. Meskipun gerakan Ye Lingtian barusan kekuatannya sangat besar, tetapi ketiga orang ini tidak dapat menerimanya dari lubuk hati mereka, kakak tertua benar-benar akan dibunuh oleh Ye Lingtian dengan satu gerakan. Jadi mereka bertiga berpikir bahwa Ye Lingtian pasti menggunakan semacam trik. Kali ini, untuk memastikan Fu Yuanhong bisa mendapatkan darah bodi di tangan Yu Mingxin, tidak sedikit orang yang bersamanya, dan lebih dari 20 mobil telah datang. Selain empat raja besar, 60 atau 70 orang yang tersisa pada dasarnya adalah kekuatan puncak energi gelap, dan beberapa dari mereka berada dalam kondisi master. Dan di sebelah Fu Yuanhong, lelaki tua yang menyerupai seorang pelayan, meskipun memberikan perasaan yang sangat tua, juga merupakan master San Zongtian yang sebenarnya. Jika Ye Lingtian tidak masuk dan menghentikan Yu Mingxin dan yang lainnya, selama orang tua itu bergerak sendiri, itu akan cukup untuk membasuh konvoy nona Yu dengan darah. Gerbang Jiwa Jahat, sebagai yang pertama dari 5 sekte jahat gerbang iblis, memiliki warisan alam, belum lagi Yu Jiabao kecil, bahkan jika itu berkembang selama 100 tahun lagi, itu tidak akan sebagus jiwa jahat saat ini. Gerbang Tentu saja, Yu Jiabao, sebagai waktu untuk memurnikan obat, pada dasarnya berbeda dari sekte kuat seperti sekte jiwa jahat, meskipun Yu Jiabao juga memiliki beberapa penjaga, mereka pada dasarnya digunakan untuk rumah tangga dan panti jompo. Adapun sekte jiwa jahat, itu berbeda. Sebagai sekte jahat, mereka akan menghadapi pengejaran sekte lain sepanjang waktu, terutama 3 gunung, 5 sekte dan 72 sekte jalan yang benar, yang tidak dapat menampung para murid. Dari sekte jiwa jahat, di bawah tekanan berat, para murid dari sekte jiwa jahat telah dipromosikan dengan sangat cepat, dan setiap murid memiliki dasar yang sangat kuat dalam seni bela diri. Bab 1830 sebagai pengawal pribadi Fu Yuanhong, empat raja besar tidak bisa diremehkan, selama bertahun-tahun, banyak lawan yang ingin berurusan dengan tuan muda Fu Yuanhong ini dibunuh oleh kekuatan gabungan empat raja besar. Hanya lima tahun yang lalu, Fu Yuanhong baru saja menjadi master-master dari Grand Master Triple Heaven, dan sekte sedang merayakannya ketika musuh yang kuat tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Pada saat itu, Fu Yuanhong dikepung oleh lawan dari dua Grand Master San Chong Tian, dan dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang lawan. Empat raja besar membuat langkah mereka dengan berani, dan dengan kekuatan gabungan dari mereka berempat, mereka bahkan menahan tuan dari dua tuan dari tiga surga, dan kemudian bekerja sama dengan tuan lain dari sekte jiwa jahat untuk berhasil membunuh semua raja. Lawan yang akan mereka lakukan di masa depan. Setelah pengalaman itu, Fu Yuanhong semakin mempercayai empat raja besar, kemanapun dia pergi, dia akan membawa keempat raja ini di sisinya. Sangat disayangkan Fu Yuanhong tidak pernah bermimpi bahwa tindakan terhadap Yu Jiabao kali ini benar-benar pasti menurut pendapatnya. Namun, dalam satu pertemuan, ia kehilangan seorang jenderal yang hebat, dan kemarahan batin Fu Yuanhong dapat dibayangkan. Sekarang, karena tiga kingkong yang tersisa akan maju untuk menyelamatkan muka bagi kakak tertua mereka, tentu saja Fu Yuanhong tidak akan menghentikannya, tetapi dia tidak terlalu optimis tentang kemenangan dari lumuk hatinya. Meskipun sejauh ini, Fu Yuanhong belum berurusan secara pribadi dengan Ye Lingtian, tetapi dengan mengamati sikap Ye Lingtian dan narasi Yu Mingxin, Fu Yuanhong tahu bahwa Ye Lingtian jelas tidak sederhana. Selain itu, Fu Yuanhong bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia membunuh Dongqi Kong dengan satu gerakan, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Fu Yuanhong sekarang adalah penguasa surga tingkat keempat, dan Dongqi Kong hanya tuan tingkat kedua, perbedaan antara keduanya hampir dua alam. Namun, jika Fu Yuanhong ingin membunuh King Kong dengan mudah seperti yang dilakukan Ye Lingtian, dia harus membayar dua kali lipat. Ini adalah alasan lain mengapa Fu Yuanhong lebih berhati-hati sekarang. Dia tidak bisa melihat detail Ye Lingtian sama sekali, dan Fu Yuanhong merasa sangat tidak senang bahwa musuh berada dalam kabut. Namun, Fu Yuanhong masih memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan harga, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Ye Lingtian, masih ada gerbang roh jahat besar di belakangnya. Sebagai tuan muda sekte jiwa jahat, Fu Yuanhong, jika dia menderita kerugian di tangan orang lain, maka orang tua dari sekte jiwa jahat pasti akan membantunya menemukan jalan kembali. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Fu Yuanhong, yang tidak pernah menderita beberapa kerugian, masih tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Lingtian, apakah dia masih bisa lebih kuat dari orang tua gerbang jiwa jahat? Yuanhong, lebih baik Anda tidak bertengkar dengan kami. Ada pun tiga penjaga, lebih baik tidak menembak, jika tidak, orang dua barusan akan menjadi akhir mereka. Tak satu pun dari orang yang hadir berpikir bahwa Yu Mingxin akan berbicara saat ini. Faktanya, ide Yu Mingxin juga sangat sederhana. Jika dia dapat menakuti Fu Yuanhong dengan satu kata, itu pasti akhir yang terbaik. Meskipun Nona Yu sangat percaya diri dengan kekuatan Ye Lingtian sekarang, dia tidak ingin jika monster tua gerbang jiwa jahat benar-benar ditarik keluar, Yu Jiabao pasti akan habis. Ye Lingtian memang berjanji pada Nona Yu untuk mengantar mereka ke lembah neder, tapi tidak ada yang tahu, membuat gerbang jiwa jahat kesal. Setelah itu, kapan pembalasan mereka akan datang. Jika Ye Lingtian sudah pergi ketika sekte jiwa jahat membalas dendam pada Yu Jiabao, maka Yu Jiabao kecil pasti akan diratakan dengan tanah. Dengan pemikiran inilah, Nona Yu memiliki ide untuk membuat hal-hal besar menjadi kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!